KOMISI PEMPERANTASAN KORUPSI KOMISI PEMPERANTASAN KORUPSI KOMISI PEMPERANTASAN KORUPSI atau KPK memberikan penghargaan kepada pemerintah kota Sublus Salam atas pencapaian skor Indeks Penjagaan Korupsi atau Monitoring Center for Prevention atau MCB dengan peringkat tertinggi kelima tahun 2023 se-provinsi Aceh. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Firly Bahuri kepada Wali Kota Sublus Salam, Haji Afwan Alvian Bintang pada Kami 9 November 2023 di Gedung Balai Mesraya Aceh atau GBMA Banda Aceh. Syarifuddin kepada Serambi mengatakan penghargaan yang diterima Wali Kota Sublus Salam merupakan kategori peringkat terbaik MCB KPK. Menurut Syarifuddin, penghargaan tersebut sebagai prestasi bagi Pemko Sublus Salam yang selama ini berada di urutan ke-23 alias paling buntut se-Aceh. Pada kesempatan lain, lanjut Syarifuddin, Pemko Sublus Salam berhasil menduduki peringkat terbaik ke-5 dari 23 kompeten kota se-Aceh hingga mendapatkan penghargaan MCB dari KPK RI. Ia mengatakan keberhasilan Pemko Sublus Salam meraih prestasi terbaik MCB KPK itu tidak terlepas dari kinerja PLT Sekretaris Tera atau Sekda Kota Sublus Salam, Haji Seirun SAGMSI. Dalam kurun tiga bulan menjadi PLT Sekda Kota Sublus Salam, Seirun terus berpaju memperbaiki berbagai masalah di pemerintah kota Sublus Salam, salah satunya menyangkut skor indeks pencegahan korupsi. Syarifuddin mengakui kerja keras PLT Sekda Sublus Salam dan segenap cejaran di Pemko Sublus Salam hingga mampu merubah peringkat terbaik MCB KPK se-Aceh. Hal senada disampaikan Wali Kota Sublus Salam, Haji Afwan Alfian Bintang SE, dalam keterangan persnya kepada wartawan. Wali Kota Afwan Bintang mengapresiasi dalam masa tiga bulan lebih kurang, PLT Sekda Sublus Salam memberikan bukti nyata dari kerjanya. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura ini pun berharap seluruh dinas terkait di bawah komandu PLT Sekda Sublus Salam lebih membangun sinergitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Atas kerja nyata Haji Seirun di bidang MCB KPK ini, menurut Afwan Bintang telah memenuhi instruksi yang dia sampaikan sama memberikan tugas sebagai PLT Sekda Sublus Salam. Salah satu tugas utama sebagai PLT Sekda dalam waktu dekat adalah mampu merubah peringkat MCB KPK pemerintah Kota Sublus Salam lebih baik dan itu telah dibuktikan. Penyerahan penghargaan MCB KPK tersebut dilakukan dalam Agenda Rotuhari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2023 di Provinsi Aceh. Tahun ini, Rosyobus KPK dan Rotuhakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Adapun kegiatan ini dipusatkan di Aceh dan wilayah Timur Papua. Dari Sublus Salam, Kalidin, Serampines.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 할이�aya. Terima kasih. Dan Terima kasih.